Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-235 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat mereka Panji Tejo Laksono langsung menjejak tanah dengan keras Lalu melenting tinggi dan mendarat di salah satu atap bangunan Yang ada di samping penginapan tempat peristirahatan mereka Endang pati berata, tumenggung ludaka dan senopati sembada pun Segera menyusul sang pangeran muda dengan ilmu meringankan tubuhnya Dengan gerakan cepat dan ringan Mereka berempat menggunakan atap-atap rumah penduduk di kota Kadipaten Anjuk Ladang Sebagai pijakan untuk mendekati istana Adipati Sasrabahu Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas saja Mereka berempat pun telah sampai di salah satu bangunan yang paling dekat dengan tembok istana Anjuk Ladang Panji Tejo Laksono langsung menghentikan gerakannya Begitu juga dengan endang pati berata, tumenggung ludaka dan senopati sembada Di antara tembok istana dan atap bangunan rumah penduduk Terbentang jalan seluas sekitar 20 depa Di sana serombongan orang prajurit Anjuk Ladang Sedang berjalan beriringan berpatroli rutin di sekitar tembok istana itu Setelah patroli pengamanan prajurit itu menjauh Panji Tejo Laksono pun segera melesat cepat ke arah tembok istana Yang tingginya sekitar 4 kali tinggi orang dewasa atau sekitar 8 hasta Begitu sampai di tembok, mereka langsung merapatkan tubuhnya ke tembok istana Kegelapan malam memang membantu pergerakan mereka Begitu keadaan aman, tumenggung ludaka menyatukan jari jemari tangannya dan merapat erat Panji Tejo Laksono langsung mengambil ancang-ancang lalu berlari ke arah tumenggung ludaka Sang pangeran muda menggunakan tapak tangan tumenggung ludaka hingga tubuhnya Dengan mudah melenting tinggi ke udara dan mendarat di atas tembok istana tanpa ribut sedikitpun Selepas itu giliran endang pati berata dan senopati sembada Saat senopati sembada telah ada di atas tembok istana Dia segera melemparkan tali tambang yang diikat pada tiang batu itu ke bawah Tumenggung ludaka segera memanjat tembok tinggi istana anjuk ladang itu dengan bantuan tali Sesampainya di atas, tumenggung ludaka segera menggulung tali agar tidak menimbulkan kecurigaan Selepas semuanya sudah berada di atas, mereka bergerak cepat menuju ke arah bangunan besar yang ada di tengah istana Gerakan tubuh mereka yang ringan, tak membuat keributan sedikitpun hingga mereka akhirnya tiba di ruang pribadi Adipati Anjuk Ladang Lantas apa yang harus kulakukan untuk menghadapi semua masalah ini? Paman Patih Waseso Jujur aku tidak mau jika harus menjadi budak keinginan serakah Paman Empusena Ujar Adipati Sasrabahu sembari menunggu jawaban orang nomor dua di Kadipaten Anjuk Ladang itu Sedari tadi mereka berdua berbincang tentang situasi terkini di wilayah Kadipaten Anjuk Ladang Tentang bahaya bencana kelaparan juga musim paceklik yang mulai melanda wilayah mereka Itu semua berkaitan erat dengan pelatihan para prajurit yang sedang dilakukan oleh Empusena Jujur saja hamba juga bingung mau bagaimana lagi untuk mengatasi masalah ini, Gusti Adipati Tapi yang hamba inginkan hanya agar gudang pangan istana tidak tersedot habis untuk membiayai pelatihan gila-gilaan itu Empu Waseso Sang Patih Kadipaten Anjuk Ladang menghormat pada Adipati Sasrabahu setelah berbicara Adipati Sasrabahu memijat kepalanya yang terasa pusing Masalah yang sedang ia hadapi, bagaikan dua sisi mata pedang yang sama-sama tajam Bila sekali salah melangkah, maka sudah pasti dia akan mendapat masalah besar Untuk apa pusing memikirkan hal yang belum terjadi, Adipati Sasrabahu Suara berat nan berwibawa ini langsung membuat kedua pucuk pimpinan Kadipaten Anjuk Ladang itu terkejut Bukan main dan menoleh ke arah sumber suara Begitu melihat kedatangan Panji Tejo Laksono diikuti oleh Tumenggung Ludaka, Endang Pati Brata dan Senopati Sembada Keduanya bergegas bangkit dari tempat duduknya dan berjalan memapak pergerakan Sang Pangeran Muda dan para pengikutnya Di hadapan Panji Tejo Laksono, Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso segera berjongkok dan menyembah pada Panji Tejo Laksono Sembah bakti kami Gusti Pangeran, ujar Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso segera Bangunlah, sembah bakti kalian sudah aku terima Jawab Panji Tejo Laksono seraya mengangkat tangan kanannya Kedua orang itu segera bangkit dan mempersilahkan kepada Panji Tejo Laksono untuk berjalan lebih dulu memasuki ruang pribadi Adipati Begitu sampai di sana, Panji Tejo Laksono langsung duduk di lantai tempat itu diikuti oleh para pengikutnya Juga Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso Panji Tejo Laksono langsung menoleh ke arah Tumenggung Ludaka Dan perwira tinggi prajurit Panjalu itu segera maju sembari membuka buntalan kain hitam panjang yang berbau amis darah Begitu buntalan kain hitam itu terbuka Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso langsung menutup hidungnya Karena bau tidak sedap yang menyengat keluar dari potongan lengan kanan iblis Bukit Manoreh yang mulai membusuk Apa ini Gusti Pangeran? Tanya Adipati Sasrabahu segera Ini adalah potongan lengan kanan iblis Bukit Manoreh Aku tidak sempat memotong kepalanya karena tubuhnya keburu musnah oleh ilmu sembilan matahariku Senopati Sembada dari Kadipaten Lewa Saksinya, Panji Tejo Laksono langsung menoleh ke arah Senopati Sembada Segera Iltu benar adanya bahwa Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono telah berhasil membunuh iblis Bukit Manoreh hingga hancur menjadi abu Potongan lengan ini adalah bagian tubuhnya yang masih tersisa Gusti Adipati Sasrabahu ucap Senopati Sembada sambil menghormat pada penguasa Kadipaten Anjuk Ladang itu Hem, kalau begitu aku percaya dengan bukti yang Gusti Pangeran bawa Setelah berkata demikian, Adipati Sasrabahu segera bertepuk tangan dua kali dan seorang prajurit penjaga langsung mendekati mereka Kepadanya, Panji Tejo Laksono meminta agar potongan lengan itu dibakar hingga menjadi abu Sang prajurit mengangguk mengerti dan bergegas pergi dari tempat itu sembari membawa potongan lengan kanan iblis Bukit Manoreh Aku sudah memberikan apa yang kau minta, Adipati Sasrabahu Sekarang tinggal apa yang kau janjikan kepadaku Katakan, siapa saja yang terlibat dalam upaya merongrong kewibawaan pemerintah kota Rajadaha Panji Tejo Laksono menatap wajah Adipati Sasrabahu Hamba tidak akan ingkar janji Gusti Pangeran, siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah ini Silahkan Gusti Pangeran baca sendiri Adipati Sasrabahu merogoh balik bajunya dan mengaturkan kantong kain berwarna hitam pada sang Pangeran Muda Panji Tejo Laksono menerimanya dan segera membuka kantong kain hitam itu Beberapa lembar daun lontar yang terikat satu benang langsung dibaca oleh Panji Tejo Laksono Helai Dengi Helai, Empu Kepung, Empu Sena, Empu Gandasena, Juru Panewu, Wiku Wikalpa, Rangga Jambu, Demum Randu Songo Dan beberapa nama lain tercantum dalam lembaran daun lontar yang dibaca oleh Panji Tejo Laksono Kau tidak terlibat dalam masalah ini, Adipati Sasrabahu Panji Tejo Laksono menatap tajam ke arah Adipati Sasrabahu seraya memasukkan kantong kain hitam itu kebalik bajunya Hamba hanya orang yang diperas oleh Empu Sena yang mengetahui beberapa rahasia kelam kehidupan hamba, Gusti Pangeran Meskipun dia masih kerabat dekat hamba, tapi hamba tidak pernah setuju sedikitpun dengan semua keinginan pribadinya Hamba tetap setia pada Gusti Prabu Jayangrana dan Kerajaan Panjalu, ucap Adipati Sasrabahu dengan tegas Hem, aku akan membantumu untuk menghadapi masalahmu dengan Empu Senai Adipati Sasrabahu Hal apa yang akan kulakukan, kau akan tahu sendiri nantinya Setelah kau tahu apa yang aku lakukan, segera kirim orang-orang kepercayaanmu untuk datang ke Seluageng Satu lagi, seorang anak buahmu sedang terikat di sebuah rumah tua di barat tapal batas kota Anjuk Ladang Kirim orangmu ke sana, jika kau masih membutuhkan tenaganya Aku permisi, setelah berkata demikian, Panji Tejo Laksono langsung bangkit dari tempat duduknya Dia langsung memegang tangan kiri endang pati berata Sang putri Wanua Pulung ini langsung memegang tangan tumenggung ludaka yang juga memegang erat tangan senopati sembada Sekejap berikutnya, asap putih tipis menutupi seluruh tubuh mereka dan dalam hitungan kejap mata saja Mereka semua telah menghilang dari pandangan mata Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso Hem, aku penasaran dengan apa yang hendak dilakukan oleh Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono untuk membantuku mengatasi masalah dengan Paman Sena Paman Patih Waseso, ujar Adipati Sasrabahu usai kepergian sang pangeran Kita tunggu saja di sini Gusti Adipati, hanya itu saja yang bisa kita lakukan sekarang Jawab Patih Empu Waseso segera Lelaki tua itu sudah tidak mau dipusingkan dengan segala masalah yang melanda pihak Istana Kadipaten Anjuk Ladang Tak berapa lama kemudian, dua orang prajurit bergegas berlari menuju tempat Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso dengan wajah pucat dan nafas memburu Ada apa ini, kenapa tiba-tiba kalian datang tanpa dipanggil? Tanya Adipati Sasrabahu segera, iitu Gusti Adipati itu Gudang pangan Istana Anjuk Ladang di selatan dan barat kota terbakar Sepertinya sengaja dibakar orang, lapor mereka dengan cepat Apa, betapa terkejutnya Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso mendengar laporan itu Adipati Sasrabahu bahkan langsung berdiri dari tempat duduknya Gudang pangan Istana Kadipaten Anjuk Ladang di selatan dan barat kota Kadipaten Anjuk Ladang adalah gudang pangan terbesar yang mereka miliki Dua tempat itu setidaknya akan menjamin kehidupan perputaran bahan pangan di Anjuk Ladang selama dua bulan ke depan Jika itu terbakar, tiga gudang pangan kecil lainnya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan selama satu purnama saja Ini benar-benar masalah besar, kurang ajar siapa pula yang berani berbuat hal sekejam itu di Anjuk Ladang? Kalau sampai ketemu, akan kukuliti dia hidup-hidup geram Adipati Sasrabahu dengan penuh amarah Sementara itu, Patih Empu Waseso justru malah diam sembari mengerutkan dahinya Jangan-jangan hem, pasti ini pasti bukan kebakaran biasa Ia pasti, ini adalah bantuan yang dimaksud oleh Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono ujar Patih Empu Waseso segera Adipati Sasrabahu langsung menatap wajah sepuh Patih Empu Waseso dengan wajah penuh keheranan Apa maksudmu, Paman Patih? Tunggu sebentar Gusti Adipati Heh, prajurit, kapan kau mendapatkan laporan masalah kebakaran ini? Patih Empu Waseso mengalihkan pandangannya pada prajurit jaga yang baru melapor Kata prajurit yang datang ke depan pintu gerbang istana, itu baru saja terjadi Sekitar waktu menanak nasi yang lalu, katanya itu bukan kebakaran biasa yang menggunakan api Ada kekuatan tenaga dalam yang menghempaskan puluhan obor di sekitar gudang pangan, terangsang prajurit dengan cepat Mendengar jawaban itu, baik Adipati Sasrabahu dan Patih Empu Waseso saling pandang Itu adalah waktu Panji Tejo Laksono dan para pengikutnya pergi meninggalkan tempat itu dengan ilmu menghilang yang digunakan oleh Panji Tejo Laksono Berarti benar dugaanku, Gusti Adipati, ini adalah ulah dari Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono Ini sesuai dengan omongannya sebelum pergi, ucap Patih Empu Waseso segera Benar juga Paman Patih Waseso, kalau melihat dari waktu kepergian dan kejadian kebakaran Serta kemampuan ilmu menghilang milik Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono, ini memang benar-benar ulahnya Pangeran muda yang satu ini benar-benar pintar, Puji Adipati Sasrabahu sembari mengusapkan kumisnya yang tebal Hamba masih kurang paham dengan apa yang Gusti Adipati maksudkan Patih Empu Waseso menetap wajah Adipati Sasrabahu Sebelum bicara, Adipati Sasrabahu segera memberikan isyarat kepada para prajurit penjaga istana untuk meninggalkan tempat itu Dua orang prajurit itu segera menyembah pada Adipati Sasrabahu dan segera pergi dari ruang pribadi Adipati Begini Paman Patih Waseso, dengan kebakaran ini tentu saja istana Kadipaten Anjok Ladang akan mengalami kekurangan bahan pangan Tentu saja kita harus mengutamakan kebutuhan pangan istana lebih dulu, baru memikirkan kebutuhan para prajurit Paman Empu Sena Dengan begini, para prajurit Paman Empu Sena akan kekurangan bahan pangan dan tentu saja akan membuat Paman Empu Sena jadi tidak bisa meningkatkan pelatihan Karena harus mencari penyokong kebutuhan pangan mereka agar tetap bisa melanjutkan pelatihan prajurit Dua kebakaran gudang inilah yang menjadi titik balik dalam upaya Paman Empu Sena yang ingin merongrong kewibawaan pemerintah kota Raja Daha Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono memang benar-benar pintar dalam bersiasat tanpa harus direpotkan dengan peperangan di waktu ini Ucap Adipati Sasrabahu sembari tersenyum tipis Tapi Gusti Adipati, kebakaran ini juga akan membuat pasokan makanan ke istana Kadipaten Anjuk Ladang berkurang banyak Apa ini juga yang dikatakan oleh Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono untuk mencarinya ke Seluageng? Kembali Patih Empu Waseso bertanya segera, tepat sekali Inilah alasan mengapa aku memuji kepintaran Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono dalam bertindak Sekali gebrak dua sasaran langsung jatuh Paman Empu Sena yang pusing dengan makanan para prajurit Dan permohonan kita akan bantuan dari Seluageng yang langsung membuat kita berhutang budi pada mereka Dia sungguh luar biasa dan pantas menjadi Raja Panjalu selanjutnya Pungkas Adipati Sasrabahu yang membuat Patih Empu Waseso Manggut Manggut mengerti Di selatan kota Kadipaten Anjuk Ladang, Panji Tejo Laksono dan para pengikutnya menyaksikan langsung kebakaran gudang pangan istana Anjuk Ladang dari kejauhan Kobaran si jago merah yang membumbung tinggi ke udara membuat wilayah di sekitar tempat itu menjadi terang-benderang Ya, memang Panji Tejo Laksono lah pelaku pembakaran gudang pangan istana Anjuk Ladang Selepas menggunakan ajian halimunnya untuk membawa para pengikutnya keluar dari dalam ruang pribadi Adipati Anjuk Ladang Dia lekas menghantamkan tapak tangan kanannya yang berwarna merah menyala berhawa panas dari ajian tapak Dewa Api dan tapak tangan kirinya yang menggunakan ajian kitiran sewu ke arah gudang pangan istana Kuatnya tenaga dalam yang dia lepaskan sanggup menghancurkan gudang pangan istana Obor yang jatuh, sontak menyambar aneka macam bahan pangan kering yang tertata rapi di dalam gudang Ditambah lagi hembusan angin kencang dari ajian kitiran sewu membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh tempat Kebakaran hebat pun segera terjadi Setelah membakar gudang pangan istana Anjuk Ladang di selatan Panji Tejo Laksono seorang diri menggunakan ajian halimunnya ke gudang pangan istana Anjuk Ladang di sebelah barat yang sudah dia ketahui sebelumnya Sama seperti di gudang pangan selatan, Panji Tejo Laksono menggunakan cara yang sama untuk membakar gudang pangan istana Anjuk Ladang Setelah itu ia kembali ke tempat semula ia datang bersama dengan Endang Pati Brata, Tumenggung Ludaka dan Senopati Sembada Senopati Sembada pun diutus untuk memanggil Demung Gumrek, Cendana dan Cendani serta para prajurit pengikutnya untuk berkumpul di tempat itu Karena malam itu juga, mereka harus segera pergi dari kota Kadipaten Anjuk Ladang Dua kali waktu menanak nasi, Senopati Sembada bersama dengan Demung Gumrek, Cendana dan Cendani serta para prajurit pengawal pribadi Senopati Sembada datang ke tempat itu Semuanya membawa barang bawaan yang dibungkus kain hitam dan terikat pada punggung masing-masing Senopati Sembada, aku berterima kasih atas bantuanmu untuk mengatasi masalah ini Aku tugaskan kau untuk segera pulang ke Kadipaten Lewa dan menghadap Adipati Arya Menir Katakan padanya bahwa aku membutuhkan tenagamu untuk menjadi seorang punggawa di kota Raja Daha Setelah mendapatkan izin darinya, boyong semua anggota keluargamu ke Kadiri Ada tempat yang ku sediakan untuk kalian sekeluarga Perintah Panji Tejo Laksono yang langsung membuat Senopati Sembada tersenyum lebar Terima kasih atas kepercayaan Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono Hamba patuh pada perintah dari Gusti Pangeran Untuk kedua orang prajurit pengawal pribadi hamba Apa boleh hamba mengajak mereka turut serta ke Kadiri Balas Senopati Sembada sembari menghormat pada Panji Tejo Laksono Tentu saja, mereka berdua juga ikut berjasa dalam hal ini Berangkatlah sekarang juga Dan sesampainya didaha carilah paman ludaka untuk mengurus penempatanmu Ucap sang pangeran muda sambil tersenyum Sendiko Dawuh Gusti Pangeran Senopati Sembada Dan dua orang prajurit pengawal pribadinya itu Segera menyembah sebelum mereka mengebrak kuda tunggangannya Meninggalkan tempat itu Menembus kegelapan malam menuju ke arah Kadipaten Lewa Setelah itu, Panji Tejo Laksono bersama dengan Endang Pati Berata Tumenggung Ludaka dan Demung Gumbrek Segera memacu kuda mereka menuju ke arah Tenggara Meskipun gelap malam hanya diterangi oleh cahaya bulan separuh di atas langit Namun itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk segera pulang ke Seluageng Lepas tengah malam, mereka sampai di tepi sungai Kapulungan Kabut tebal yang menutupi pandangan mata Kita memaksa mereka untuk menghentikan langkahnya Karena hampir tidak bisa melihat dengan jelas pada jarak empat depa di depan Kang Mas Pangeran Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan Kabut ini terlalu menyulitkan pandangan mata kita Ucap Endang Pati Berata yang berkuda di samping Panji Tejo Laksono Baiklah, kita harus segera berhenti Sepertinya di depan ada sebuah rumah Lihatlah ada pelita yang menyala di sana Panji Tejo Laksono menunjuk ke arah sebuah pelita yang terlihat seperti sedang ditiup angin tak jauh dari tempat mereka menghentikan langkah Mereka berempat pun segera menjalankan kuda mereka menuju ke arah pelita itu Saat mereka mendekati tempat pelita itu berada Mereka melihat seorang lelaki tua bertubuh kurus sedang menaikkan bumbung bambu yang digunakan untuk menjerat ikan Sepertinya lelaki tua itu adalah seorang nelayan yang tinggal di barat sungai Kapulungan Beberapa ekor ikan gabus dan bader sudah terikat pada tali yang menggantung pada sebatang pohon lam toro di dekatnya Permisi Kisanak Mohon maaf kami merepotkanmu Mendengar suara Panji Tejo Laksono Lelaki tua itu segera menoleh ke arah Panji Tejo Laksono dan kawan-kawannya Eh ada apa anak muda? Malam-malam begini masih keluyuran di tepi sungai Apa kalian sedang kemalaman di jalan? Tanya si lelaki tua itu sambil kembali memasukkan penghalang bubu bambu dan kembali membenamkannya ke tepi sungai Kau benar Ki, kami para pengelana yang ingin menjelajahi seluruh wilayah kerajaan Panjalu Mohon bantuannya, kami sedang kemalaman di jalan dan membutuhkan tempat untuk beristirahat Ujar Panji Tejo Laksono dengan sopan Lelaki tua itu segera menatap wajah tampan Panji Tejo Laksono Setelah yakin bahwa dia orang baik-baik, sambil menenteng-renteng ikan gabus dan bader, dia mendekati mereka Rumahku ada di balik bukit sana, saat pagi baru pulang ke rumah Tapi aku punya tempat tinggal di dekat dermaga penyeberangan Kalau kalian mau, bisa ke tempatku untuk melepas lelah Ujar lelaki tua itu segera Panji Tejo Laksono menyetujui dan segera mengikuti langkah sang nelayan tua itu Ke sebuah rumah kecil yang terletak sekitar 200 depa dekat dermaga penyeberangan Malam itu, Panji Tejo Laksono dan kawan-kawan beristirahat sejenak di rumah nelayan tua itu Menunggu datangnya mentari pagi Bagaimana Kangbok Gayatri, perutnya masih terasa mulas-mulas ya Tanya dia kirana pada luh jingga yang baru keluar dari dalam kamar tidur Gayatri Sejak tadi sore, Gayatri mengeluhkan perutnya yang sedang hamil besar Terasa mulas terus-menerus Beberapa orang tabib istana Kadipaten Seluagang dan Song Zhao Meng yang ahli pengobatan sedang berupaya keras untuk menyembuhkannya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh